Kitab Hakim-Hakim, Pasal 8 Orang Efraim marah terhadap Gideon. Ketika orang Efraim bertemu dengan Gideon, mereka bertanya kepadanya, Mengapa engkau memperlakukan kami seperti itu? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi bertempur melawan Midian? Gideon menjawab mereka, Aku tidak melakukan sebagaimana kamu telah lakukan. Kamu orang Efraim mempunyai panen yang lebih baik daripada panen keluarga Apiezer. Pada musim panen, kamu meninggalkan lebih banyak anggur daripada yang dikumpulkan oleh keluargaku, bukan? Demikian juga, kamu mempunyai panen yang lebih baik sekarang. Allah telah mengizinkan kamu menangkap Oreb dan Ze'eb pemimpin Midian itu. Bagaimana dapat aku membandingkan keberhasilanku dengan yang kamu lakukan? Ketika orang Efraim mendengarkan jawaban Gideon, Mereka tidak lagi semarah sebelumnya. Gideon menangkap dua Raja Midian. Kemudian Gideon bersama tiga ratus orangnya tiba di sungai Yordan dan mereka pergi menyeberang. Mereka sangat lelah dan lapar. Gideon berkata kepada orang di kota Sukkot, Berikanlah makanan kepada tentara ku. Mereka sangat lelah dan lapar. Kami masih terus mengejar Ze'eb dan Zalmuna, Raja Midian. Para pemimpin kota Sukkot berkata kepadanya, Mengapa kami harus memberikan makanan kepada tentaramu? Kamu belum menangkap Ze'eb dan Zalmuna. Kemudian Gideon mengatakan, Kamu tidak mau memberikan makanan kepada kami. Tuhan akan menolong aku menangkap Ze'eb dan Zalmuna. Sesudah itu, aku datang ke sini. Dan aku akan memukul kulitmu dengan duri dan onak padang gurun. Gideon meninggalkan kota Sukkot dan pergi ke kota Penuel. Gideon meminta makanan kepada orang-orang Penuel, Sebagaimana ia meminta kepada orang Sukkot. Tetapi orang Penuel memberikan jawaban yang sama seperti jawaban orang Sukkot. Gideon berkata kepada mereka, Setelah aku menang, aku kembali ke sini dan merubuhkan menara itu. Ze'eb dan Zalmuna berada di kota Karkor bersama tentaranya yang berjumlah 15.000 orang, Sebagai sisa dari orang di sebelah timur. Dan 120.000 tentara yang kuat telah terbunuh. Gideon dan orang-orangnya memasuki jalan penghuni perkemahan, Sebelah timur kota Nobah dan Nyokbeha. Gideon tiba di kota Karkor dan menyerang musuh yang tidak menduga adanya penyerangan itu. Ze'eb dan Zalmuna, Raja Midian itu melarikan diri. Tetapi Gideon mengejar mereka dan menangkapnya. Gideon dan tentaranya mengalahkan tentara musuh itu. Kemudian Gideon, anak Yoas, kembali dari peperangan. Dia dan orang-orangnya kembali melalui pendakian Heres. Ia menangkap seorang anak muda dari kota Sukkot. Gideon mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Anak muda itu menuliskan beberapa nama pemimpin dan tua-tua kota Sukkot. Ia memberikan sebanyak 77 nama orang. Kemudian Gideon datang ke kota Sukkot dan berkata, Inilah Ze'eb dan Zalmuna. Kamu sudah menghina aku dengan mengatakan. Mengapa kami harus memberikan makanan kepada pasukanmu yang lelah itu? Kamu belum menangkap Ze'eb dan Zalmuna. Gideon membawa tua-tua kota itu. Ia membanting mereka dengan duri dan onak padang gurun menghukum mereka. Ia juga merubuhkan menara Penuel. Kemudian dibunuhnya orang-orang yang tinggal di kota itu. Ia berkata kepada Ze'eb dan Zalmuna, Kamu telah membunuh beberapa orang di gunung tabur. Orang yang bagaimana mereka itu? Jawab mereka itu. Orang-orang itu sama seperti kamu. Setiap orang bersikap seperti pangeran. Gideon mengatakan, Mereka itu adalah saudara-saudaraku, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu tidak membunuh mereka, aku tidak membunuh kamu sekarang. Kemudian dia berkata kepada Yeter, anak sulungnya. Bunuh raja-raja itu. Yeter masih anak-anak dan takut. Maka Gideon menghunus pedangnya. Kemudian Ze'eb dan Zalmuna berkata kepada Gideon, Marilah, engkau sendirilah membunuh kami. Engkau jantan dan cukup kuat melakukannya. Gideon berdiri, lalu membunuh Ze'eb dan Zalmuna, dan dia mengambil perhiasan berbentuk bulan dari leher unta-unta mereka. Gideon membuat sebuah effort. Orang Israel berkata kepada Gideon, Engkau sudah membebaskan kami dari orang Midian, maka sekarang engkau lah memerintah atas kami. Kami mau engkau, anakmu dan cucumu, memerintah atas kami. Gideon berkata kepada mereka, Tuhan lah yang memerintah atas kamu. Aku tidak mau memerintah atas kamu. Dan anakku tidak akan memerintah atas kamu. Beberapa orang yang dikalahkan orang Israel ialah orang Ismail. Orang Ismail memakai anting-anting emas. Jadi Gideon berkata kepada orang Israel, Biarlah aku mengajukan satu permintaan kepadamu. Aku mau setiap orang dari kamu memberikan kepadaku sebuah anting-anting emas dari barang rampasan. Jadi, orang Israel berkata kepada Gideon, Kami akan memberikannya dengan senang hati. Mereka membentangkan sebuah pakaian ke atas tanah, dan setiap orang meletakkan ke atasnya sebuah anting-anting. Berat anting-anting yang terkumpul 21,5 kg, belum termasuk hadiah lainnya yang diberikan orang Israel kepada Gideon. Mereka juga memberikan kepadanya perhiasan berbentuk bulan, anting-anting berbentuk air mata, dan kain ungu. Itulah yang biasanya dikenakan Raja-Raja Midian. Mereka juga memberikan kepadanya rantai unta-unta Raja Midian. Gideon membuat sebuah effort dari emas yang menempatkannya di kotanya sendiri, yaitu Ofra. Dan semua orang Israel menyalahgunakan effort itu dengan menyembahnya, dan mereka tidak lagi setia kepada Allah. Effort menjadi jerat bagi Gideon dan keluarganya untuk berbuat dosa. Kematian Gideon Orang Midian dipaksa tunduk di bawah pemerintahan orang Israel, dan mereka tidak lagi menimbulkan kesulitan. Selama hidup Gideon, negeri itu aman selama 40 tahun. Yerubaal atau Gideon, anak Yoas, pulang ke rumahnya. Ia mempunyai 70 anak kandung. Ia mempunyai begitu banyak anak karena istrinya banyak. Gundiknya yang tinggal di Siham juga melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Gideon menamainya Abi Melech. Jadi, Gideon anak Yoas mati dalam usia lanjut. Ia dimakamkan dalam kuburan Yoas, ayahnya di Orfa, tempat tinggal keluarga Abi Ezer. Segera sesudah Gideon mati, orang Israel kembali lagi tidak setia kepada Allah. Mereka mengikut Baal, mereka membuat Baal beri dewanya. Orang Israel tidak lagi mengingat Tuhan Allahnya, walaupun dia telah membebaskan mereka dari semua musuhnya yang ada di sekitarnya. Mereka tidak setia kepada keluarga Yerubaal, walaupun dia telah melakukan banyak yang baik bagi mereka. Terima kasih telah menonton!